Halo teman-teman, selamat datang di Locker Programmer Media Di video kali ini saya akan membahas tentang berapa gaji web developer untuk pemula Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu gaji web developer untuk pemula itu di Indonesia bagaimana Simak video ini ya teman-teman Wajar ya teman-teman, jika seorang pemula ingin mengetahui berapa sih gaji atau penghasilan seorang web developer terutama bagi pemula Jadi ya teman-teman, hal ini dikarenakan keterbatasan pengalaman kerja bagi para web developer pemula Sehingga mungkin ingin mencari referensi gaji agar dapat menentukan sendiri nilai dan tarifnya di kemudian hari Jadi di video kali ini, saya akan merangkum referensi gaji web developer pemula dari beberapa situs yang ada di Indonesia Jadi ya teman-teman, sebenarnya informasi ini tidak mutlak untuk teman-teman menjadikan panutan ya Namun, setidaknya bisa memberikan gambaran kisaran gaji bagi teman-teman yang mau menjadi web developer untuk pemula Kisaran rata-rata gaji yang pertama itu ada di 6 juta sampai 10 juta setiap bulannya Di situs pencari kerja id.nufo.com mencaptumkan gaji terlendah seorang web developer pemula itu sebesar 2.225.000 per bulan Atau rata-ratanya itu 6 juta per bulan dan tertinggi sebesar 10.200.000 per bulan Jika dihitung-hitung, seorang developer pemula bisa mendapatkan penghasilan minimal itu 27 juta per tahun Rata-ratanya 72 juta dan tertingginya itu 122.400 juta per tahun Dari angka tersebut, kita juga dapat mengetahui bahwa web developer pemula dibayar 36.923 per jam rata-ratanya ya teman-teman Kisaran rata-rata gaji yang kedua itu ada di 4,5 juta per bulan Situs pencari kerja lainnya id.indate.com mencantumkan gaji rata-rata seorang web developer di Indonesia itu sebesar 4.561.956 per bulannya Jadi rata-ratanya itu diperoleh dari 89 angka gaji atau data per September 2021 Yang dimasukkan secara anonim oleh pemberi kerja dan pengguna situs yang mungkin merupakan pengembang web Besaran gaji yang dimasukkan tersebut juga dikumpulkan dari postingan job di situs tersebut selama 36 bulan terakhir Menariknya teman-teman, situs tersebut melakukan perengkingan kota-kota di Indonesia dengan gaji web developer yang tertinggi Jadi secara berutan itu seperti tertera sebagai berikutnya teman-teman Yang pertama itu ada batam Gajinya itu 6.991.577 per bulan Rata-ratanya didapatkan dari 11 gaji yang dilaporkan Yang kedua itu ada Jakarta 6.119.129 per bulan Rata-rata didapatkan dari 34 gaji yang dilaporkan Yang ketiga itu ada Bandung 4.358.705 per bulan Itu rata-ratanya didapatkan dari 14 gaji yang dilaporkan Yang keempat itu ada Tanggerang 4.207.598 per bulan Rata-rata didapatkan dari 5 gaji yang dilaporkan Yang kelima itu ada Denpasar 4.167.682 per bulan Rata-rata didapatkan dari 7 gaji yang dilaporkan Yang keenam itu ada Surabaya 3.862.862 per bulan Rata-rata didapatkan dari 20 gaji yang dilaporkan Yang ketujuh itu ada dari Semarang 3.599.790 per bulan Rata-rata didapatkan dari 12 gaji yang dilaporkan Yang terakhir yaitu Yogyakarta 3.313.239 per bulan Rata-rata didapatkan dari 15 gaji yang dilaporkan Kisaran gaji rata-rata yang ketiga yaitu Rp100.000 per jam Dari situs berbahasa Inggris www.pascal.com Mencantumkan informasi jika rata-rata web developer di Indonesia dibayar Rp100.000 per jam Jadi jika dikalkulasikan Kira-kira pendapatan web developer di Indonesia adalah Rp56.567.1926 per tahunnya Lalu yang terakhir yaitu rata-rata Gaji pokoknya itu Rp6.000.000 per bulan Dari situs www.classdoor.com Yang merupakan situs pencarian kerja asal California Itu menyebutkan gaji rata-rata web developer di Indonesia adalah Sebesar Rp6.000.000 per bulan Jadi rata-rata tersebut merupakan Gaji pokok yang belum ditambahkan komponen benefit lainnya Seperti bonus, allowance, atau overtime Sekian dulu ya teman-teman Informasi mengenai gaji web developer di Indonesia Semoga teman-teman yang melihat video ini Bisa tahu gambaran nyata Kira-kira berapa sih besar gaji yang akan diterima Ketika memilih karir di dunia web developer Jadi teman-teman jangan lupa ya Subscribe video ini dan like juga ya teman-teman Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya Sampai jumpa teman-teman Sampai jumpa. See you next time